Sebuah toko elektronik yang terletak di Jalan Mayor Syafri Rahman, Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran tersebut, namun kerugian materi yang dialami oleh pemilik toko ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Sebuah toko elektronik yang terletak di Jalan Mayor Syafri Rahman, Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat, Ludes terbakar pada Rabu sore. Peristiwa kebakaran terjadi sekitar jam setengah lima sore saat toko dalam keadaan kosong lantaran ditinggal pemilik untuk beribadah. Penyebab kebakaran toko milik Vian ini diduga akibat konsleting listrik. Potogas kebakaran dibantu masyarakat setempat bahu-membahu untuk memadamkan kobaran api yang belum sempat membesar. Sejumlah alat elektronik yang ada di dalam toko dengan cepat diselamatkan keluar toko. Tidak ada korban jiwa atas peristiwa kebakaran tersebut, namun kerugian materi yang dialami pemilik toko ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Oh api ya, apinya itu konsulat dari Ampli. Asap kentang? Asap kontaknya itu. Mengeluarkan asap kentang ya? Hah? Mengeluarkan asap kentang? Iya. Pertama pergi-perti api, habis itu baru asapnya. Itu sempat dipadamkan dulu, bimba? Tidak ada di siram pakai ember. Banyak api langsung meresap? Bukan kamar di sini, walesap. Api tadi sempat besar atau memang asap langsung ngepul? Asap yang ngepul. Api tidak terlalu besar? Tidak, di siram terus Pak. Ini kan kegiatan, tapi yang seletai kedua, seletai ketiga itu ada api ya? Tidak, pakai corban. Oh pakai jat sepul, atau yang terungguah. Api baru dapat dipadamkan satu jam kemudian setelah dua unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan oleh petugas damkar setempat. Dari Kabupaten Bangka, Bangka Belitung, Rizky Ramadhani, Engyus melaporkan.